Di pangkuan aja bisa tidur Oh gitu guys Ini musang itu kayak gini Walaupun Jinaknya gimana Tapi kita harus tetep hati-hati Ini menurut saya udah jinak ini Tapi ya tetep Gigitnya gigit kayak gini guys Gigitnya Woi udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Adelian ya guys Kali ini bermain sama musang Bermain sama musang paizem ini Ini musang panda namanya paizem ya guys Ini betina ini Dulu waktu belinya galaknya minta ampun Tapi setelah lama-lama Ngikutin tutorial-tutorial di youtube Cara menghandle musang Cara menyapa musang Akhirnya sekarang sudah bisa anteng ya guys Musang kalau sudah anteng Itu gak bakal nyerang Gak bakal lari Gak bakal gigit Ya gigit-gigit wajar lah maksudnya itu Dia anteng-anteng itu Dia sudah ngerti Kalau ini rumah saya gitu loh Dan dia sudah ngerti Ini majikan saya Gitu ya guys Dan cara buat makanan musang Usul saya nih Buat para musang-musang loper Cari yang dia suka saja Misalkan dia sukanya nasi kecap Ya sudah nasi kecap aja diperbanyak Nanti dia bisa sehat Bisa gemuk Ini paizem ini sukanya dengan pisang ya guys Dan tulang ayam kadang-kadang Kadang-kadang daging juga mau Makanan-makanan juga apa mau Ini bikin konten nih Tuh gigit ya guys Dia ngenggalak ini Tapi ya Alhamdulillah Gak seperti dulu guys Dulu saya pegang aja Gak berani Negetin aja Gak berani guys Tapi sekarang sudah ngerti Ya kadang-kadang di pangkuan aja Bisa tidur Tuh gitu guys Ini musang itu kayak gini Walaupun Jinaknya gimana Tapi kita harus tetap hati-hati Ini menurut saya udah jinak ini Tapi ya tetap Gigitnya gigit kayak gini guys Gigitnya Tapi kalau kita gak pakai sarung tangan Tetap kita jebol ya guys Tuh ini saya pernah pakai nih Ini Dulu digigit nih Berapa hari yang lalu ini Lagi bangun tidur Dia Seperti itu everybody Buat para teman-teman Yang belum paham tentang musang Di like Di subscribe nih channelnya Adelian nih Karena channel Adelian Membahas tentang musang Musang itu ya Inilah binatang eksotik Bentuknya kayak kucing Tapi Dia suka makan buah-buahan Gitu Kalau kucing Boro-boro makan pisang Mau apa Enggak Kalau ini Apel mau Terus Pisang mau Durian mau Pokoknya ini apa aja Ini mau Semua ini Ini Makanya Musang itu Termasuk binatang eksotik Eksotik itu Termasuk Luar biasa ya guys Luar biasa Bentuk Bertaring Tapi hobinya Buah-buahan Nah ini guys Ciptaan Tuhan yang Maha Esa ini Seperti itu Everybody Ada salah-salah kata Mohon maaf yang Sebesar-besarnya ya guys Di channelnya Adelian Membahas tentang Musang Nih Musang itu dulu nih Waktu belinya Galaknya Minta ampun Tapi setelah Ngerti Majikannya Sudah Di handle Alhamdulillah Sekarang Sudah Sudah Jinak lah Karena Kenapa bisa Dibilang jinak Ya karena Dia sudah nyaman Disini Kadang-kadang Ditidur Disini Tidur dia guys Ada di tempat Terbuka Gak di kandang Ini Di depan rumah Kayak gitu Paling saya tutupin Teras rumah ini Saya tutupin Sama Ini Biar dia Gak lari Dia gendut nih guys Obes Dia turun dari sini aja Turun dari Kursi Kursi aja Gak berani dia Paling turun Muter-muter sini Dia larinya Juga lari Ini Lari-lari Jungklik Jungklik Kayak gitu Gak kenceng Larinya Seperti itu Ya pribadi Ada salah-salah Kata Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jangan lupa Like tuh guys Kalau kayak gini Nyenengin ya guys Kayak boneka nih Lihat itu Kayak boneka nih Kayak panda nih guys Ini kalau lagi action ini Pak Ijem nih Kayak panda ini Ini dulu dijual ya guys Tapi karena sayang Kok sayang Tapi dijual Kalau mahal ya guys Mungkin ada Boss-boss Yang mau beli Musang saya Ini mungkin dijual Dengan harga Dengan harga Satu juta Satu juta rupiah Tapi pengennya Jangan ada yang Nawar lah Soalnya ini Bukan buat Konten youtube Tiap hari Pak Ijem Lagi Gaya Kita bikin Konten Padanya gendut nih guys Oke Begitu dululah Ada salah-salah kata Tangan Like Dan like Dan subscribe See you Love you Bye-bye Lupa Ijem Tuh Gaya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa